Di video ini saya akan menjelaskan mengenai fitur voucher Shopee. Pertama ke Shopee Seller Center, kemudian tampilannya seperti ini. Di bagian kirinya klik promosi saya, kemudian tampilannya akan menjadi seperti ini. Di bawah sini ada voucher toko saya, klik dan tampilannya seperti ini. Di sini bisa membuat dua tipe voucher, yaitu voucher toko dan voucher produk. Untuk voucher toko berarti berlaku ke seluruh produk yang ada di toko. Untuk nama voucher, sesuai dengan toko-nya saja. Misalnya membuat pada bulan Agustus, buat saja Agustus. Dan kodenya itu sesuai dengan toko juga. Misalnya seperti ini berarti periodenya sesuaikan juga, sesuai dengan keinginan toko. Misalnya pada bulan Agustus. Kemudian di pengaturan bonusnya bisa buat diskon dan cashback coin. Misalnya di diskon bisa buat lagi tipe nominal sama presentasi diskon. Ini semua disesuaikan dengan budget toko saja. Tidak ada salah, tidak ada benar. Yang penting jangan sampai rugi. Pada kuota pemakaian, berarti max kuota voucher yang dapat dipakai oleh pembeli. Bisa disesuaikan juga dengan budget toko. Kemudian disini ada pengaturan tampilannya. Lebih baik dipilih tampilkan di semua halaman agar lebih banyak calon customer yang bisa melihat vouchernya. Sehingga tingkat konversi produk akan naik juga. Karena ini tadi produk yang berlaku itu semua produk. Karena kita buatnya voucher toko. Kemudian bisa langsung konfirmasi saja. Kemudian kalau voucher produk itu kurang lebih sama saja. Hanya di bagian bawah sini kita pilih produk tertentu saja. Tujuannya untuk membuat voucher ini adalah satu saja. Yaitu untuk meningkatkan tingkat konversi. Dan dengan adanya tingkat konversi, jadi bisa dapat penilaian toko yang akan membuat toko menjadi lebih kredibel. Sekian saja untuk video ini. Boleh dibantu like dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.